Pemirsa, kali ini kami akan mencoba sebuah perangkat wireless router dari Linksys, WRT310N. Desainnya lebih menarik dan praktis dibandingkan router ataupun wireless access point lainnya, karena tidak adanya antena eksternal yang akan mengganggu bentuknya. Kemudian jika kita perhatikan di belakangnya, dia memiliki 4 port network, yang semuanya merupakan port gigabit. Meski demikian, Linksys, WRT310N ini tidak memiliki port USB, padahal jika ada, port itu bisa digunakan sebagai print server maupun untuk network storage. WRT310N ini juga unggul karena memiliki bentuk yang tipis. Meski demikian, banyak pihak yang meragukan apakah bentuk yang tipis ini justru akan menyebabkan dia beroperasi dengan suhu yang sangat panas. Setting WRT310N ini dilakukan melalui web browser. Interface-nya seperti layaknya interface Linksys, router-router Linksys lainnya cukup sederhana dan mudah dipahami jika sudah terbiasa menggunakan router Linksys. Feature access restriction bisa digunakan untuk memblokir traffic ke situs tertentu ataupun dari komputer-komputer tertentu. Dari setting access restriction, kita bisa mengatur apakah ada URL tertentu yang memang mau dibloki. Sehingga semua pengguna yang mengakses melalui Linksys wireless router ini tidak bisa mengakses situs-situs tertentu. Jangkauan dari WRT310N ini cukup jauh. Dalam uji coba, sinyal dari WRT310N ini bisa ditangkap hingga jarak 60 atau 90 meter. Bahkan bisa lebih jauh lagi jika di lingkungan rumahan karena dinding-dindingnya lebih tipis dan lingkungannya tidak banyak gangguan sinyal-sinyal lain. Pemirsa Inet TV, demikian pengalaman singkat kami bersama WRT310N. Semoga Anda bisa mendapatkan manfaat darinya. Oh iya, kalau Anda punya produk menarik, silakan hubungi kami di redaksi atbetikinet.com. Siapa tahu bisa menampil di sini. Wicah Hidayat, Inet TV.